Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Windi Unisya Utari nomor induk mahasiswa 321810022 saya dari kelas C sore semester 5 pendidikan bahasa inggris di video ini saya akan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang saya dapat dari materi pengantar pendidikan yang pertama yaitu pengantar profesi pendidikan sebelum saya memahami tentang pengantar profesi pendidikan yang pertama-tama yang saya ketahui adalah tentang subtansial pendidikan seperti masalah yang mempengaruhi pendidikan yaitu yang pertama krisis ekonomi seperti uang, fasilitas pribadi, keperluan sekolah dan belajar yang kedua ada krisis dan kebijakan politik seperti kebijakan kurikulum, mekanisme dan implementasi pendidikan yang ketiga ada krisis moral krisis moral ini seperti banyaknya dramatis yang sudah dilakukan siswa-siswi di sekolah yang keempat ada krisisnya kepercayaan dalam pendidikan harusnya harus perlu sinergitivitas antara lembaga pendidikan dan pelaku pendidikan selanjutnya yaitu ada pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan bernegara yang pertama yaitu ada teknologi informasi seperti yang kita ketahui di Indonesia teknologi sudah berada di titik 4.0 sangat jauh ketinggalan dengan luar negeri yang mana luar negeri sudah menuju 6.0 teknologi sangat mempengaruhi pendidikan seperti permainan permainan jaman dulu sama jaman sekarang sangatlah berbeda yang dimana dulu mungkin anak-anak masih bermain kelereng masih bermain di lingkungan sama kawan-kawannya sedangkan sekarang sangat banyak kita lihat anak-anak kecil sudah bermain gadget yang terakhir yaitu banyaknya siswa yang berdramatis yang sudah dijelaskan selanjutnya yaitu seperti keadaan yang sudah kita alami sekarang dalam situasi covid-19 atau covid-19 sangat memaksa dan mengharuskan pendidik untuk menggunakan teknologi karena pada situasi sekarang kita melakukan belajar daring yang tidak punya akses teknologi akan ketinggalan dan seharusnya kita bisa menyesuaikan karena perkembangan jaman di era globalisasi tersebut tugas pendidikan yaitu menyiapkan sumber daya manusia sumber daya manusia untuk pembangunan dan esensinya adalah meningkatkan kualitasnya isu yang berkembang di masyarakat disentralisasi demokrasi otonomi daerah yaitu perubahan paradigma atau isu yang berkaitan dengan disentralisasi pemerintah yang terakhir yaitu ada visi dan misi kependidikan visi dan misi pendidikan nasional telah rumusan dan dituangkan pada bagian penjelasan atas undang-undang 20-2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu visi pendidikan visi pendidikan terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan dibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah selanjutnya yaitu misi pendidikan yang pertama yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia selanjutnya yaitu membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar selanjutnya yaitu meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral yang terakhir yaitu meningkatkan keprofesionalan dan akuntibalitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembendayaan ilmu pengetahuan keterampilan pengalaman sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global selanjutnya yaitu tentang perubahan pendidikan dalam upaya meningkatkan SDM pendidikan sebagai proses pembebasan sedangkan sekarang pemikiran orang-orang lebih banyak yaitu memikirkan yang terpenting mendapatkan ijazah atau pretise dan pendidikan upaya hanya sebagai upaya untuk mendapatkan pekerjaan dan yang perlu kita ketahui pendidikan adalah sebuah perlawanan ini sesuai eksensinya mendapatkan pekerjaan hanya bagian dari sebuah pendidikan yang yang terpenting dalam pendidikan adalah membuat kita yang pertama yaitu terbebas dari kebodohan berupaya menjadi sesuatu yang lebih baik dan berupaya menjadikan kita sebagai manusia yang cerdas terus membentuk pola pikir yang lebih baik lagi terbebas dari ketidakpahaman terhadap sesuatu terbebas dari kemiskinan dan penindasan contohnya adalah kenapa negara kita dijajah karena karena tidak adanya akses kependidikan pada zaman dahulu sehingga membuat kita bodoh dan bisa diakal-akali oleh negara lain dan terjadilah sebuah penindasan yang tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana pendidikan adalah inti dalam proses tersebut pendidikan sebagai proses pencerdasan dalam pendidikan bisa merubah merubah kita untuk menjadi lebih baik lagi pada pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak pendidikan menghasilkan tindakan perdamaian saling toleransi dan menghargai satu sama lain lembaga pendidikan diharapkan mampu dan menumbuhkan kreativitas inovasi dan karakter sebagai wujud cermin kepribadian masyarakat pendidikan juga dituntut menghasilkan anak yang berlewasan integratif membangun watak persatuan menghasilkan manusia demokrasi demokratis menghasilkan manusia yang peduli terhadap lingkungan dan masih banyak lagi begitulah kenapa pendidikan itu sangat berperan penting untuk bangsa dan negara ini sekolah bukan hanya satu-satunya instrumen pendidikan karena pada kenyataannya pendidikan sangatlah luas ilmu bisa kita dapat dimana-mana tidak hanya di sekolah tapi juga bisa di luar sekolah yang mana di settingannya pendidikan bisa kita dapat melalui formal informal dan non-formal baik sekian pemahaman saya dari materi yang sudah diberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati